Pemirsa pihak Puskesmasa Tabalong sepakat penurunan dan pencegahan stunting dapat maksimal dengan meningkatkan sinergi bersama masyarakat. Hal tersebut diungkapkan pihak Puskesmas saat mengikuti diseminasi pengukuran dan publikasi stunting tahun 2022 yang digelar Dinas Kesehatan Tabalong. Stunting atau kondisi kurang gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak tidak optimal menjadi perhatian serius pemerintah pusat hingga ke daerah. Termasuk oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Meski dalam beberapa tahun terakhir angka stunting di Tabalong berkurang drastis, namun Dinas Kesehatan tetap gencar melaksanakan program penurunan dan pencegahan stunting dengan melibatkan berbagai pihak di bawahnya. Puskesmas pun menjadi garda terdepan dalam penanganan stunting di setiap kecamatan, namun pihak Puskesmas sepakat penurunan stunting yang maksimal harus disertai peran aktif masyarakat. Selain dari pihak tenaga kesehatan dan pemerintah, masyarakat juga berperan besar dalam penurunan dan pencegahan stunting. Harapan kita tentu saja sinergisitas ini menjadi tanggung jawab bersama. Tidak cuma kesehatan tetapi semua warga masyarakat termasuk stokgolder dan pemindah bisa pertanian, bisa bedah, bisa kesehatan dan sebagainya menjadi bekerja bersatu berpadu sehingga kisi buruk ini tertangani. minimal, berkurang dan setanjutnya tidak ada karena kita cegah untuk yang berikutnya upaya tetap kita laksanakan ini berkaitan tetap ya kita berkaitan dengan perusahaan tersebut kita tetap berkaitan dengan lintas sektor ya, kita jalin dengan kuat sehingga para terutama para kader kita KPMnya untuk kader-kader ini kita waitman bersama juga untuk melaksanakan pengukuran tersebut ya mengurutu pengukuran, tukuh kembang anak bayi berita tersebut pada kesempatan ini para peserta tidak hanya melaporkan data stunting di wilayah kerjanya saja namun juga menyampaikan inovasi-inovasi yang sudah mereka lakukan dalam penanganan stunting sehingga dapat memicu atau memotivasi puskesmas lainnya dalam bergerak menekan dan mencegah terjadinya stunting Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya